Intro Mengakhiri turnamen Bali Island Cup 2016 dengan hasil yang jauh dari harapan, Persib Bandung kini bangkit dan mulai berpenah jelang turnamen selanjutnya. Tumpulial ini depan Persib jadi salah satu faktor maung Bandung gagal menjuarai Bali Island Cup 2016. Dari tiga laga yang dilakoni, maung Bandung hanya mampu mencetak lima gol, sementara sang juara Arema Gronos mampu menorehkan sembilan gol dari tiga kali bertanding. Saat ini tidak ada striker yang bisa jadi muara dari alur serangan Pangeran Biru. Kondisi ini serupa dengan musim kompetisi Indonesia Super League 2015, di mana pelatih Jajang Nurjaman mencoret 15 striker asing yang melamar ke Persib karena tidak sesuai dengan kriteria yang disyaratkan Janur. Hingga akhirnya di masa persiapan ISL 2015, Persib mengakhiri perburuan striker asingnya. Ilya Spassocevic akhirnya berjersi biru. Striker Montenegro berusia 28 tahun itu resmi dikontrak Persib satu musim. Sejak awal bergabung, Spasso sudah memiliki ambisi untuk memberikan yang terbaik bagi maung Bandung. Kehadirannya di Piala Presiden, salah satu turnamen yang diikutinya sebelum hijrah ke Malaysia memberi warna bagi permainan Pangeran Biru. Tak hanya hasilkan gol cantik, Spasso juga punya asis yang bagus. Empat gol dari tujuh laga di Piala Presiden ia torehkan, atau hanya berbeda dua gol dengan Zulham Zamrun yang menjadi top scorer Piala Presiden kala itu. Setelah Persib tersingkir di ajang General Sudirman Cup Indonesian Championship Torabika 2015, Desember 2015, Spasso pun memilih meninggalkan Persib. Kompetisi sepak bola Indonesia yang tidak terdaftar dalam agenda FIFA menjadi alasan Spasso meninggalkan Pangeran Biru. Dan kini, di tangan Dejan Antoni, maung Bandung hampir alami kondisi serupa, krisis penyerang. Setelah Arunda Silva meninggalkan Maung Bandung, Pascaw dicoba resmi melawan Bali United, striker seleksi Riki Kayame akhirnya memutuskan kembali ke tim asalnya Persipura-Jepura. Tantan, Yandi Sofyan, Rudiana, dan Samsul Arief kini jadi penyerang yang dimiliki Pangeran Biru. Memang kalau untuk sebuah tim sepak bola itu ya, kalau untuk mencari pemain ini gampang-gampang susah ya. Apalagi sekelas Persib dan tingkatan di Indonesia ya. Karena memang saat ini juga kompetisi sedang vakum. Artinya, si tim-tim atau klub-klub ini merasa kesusahan. Karena memang ada pemain-pemain yang memang bagus, tetapi mereka sudah terikat kontak oleh klub-klub masing-masing ya. Satu gol dari tiga laga belum membuktikan striker anyar Persip Samsul Arief menjadi solusi tepat untuk lini depan Maung Bandung. Datang dua hari sebelum Bali Island Cup 2016 digelar, Samsul layak mendapat pemakluman. Meski bermain dari bangku cadangan, satu gol ia torehkan sebagai penutup kemenangan 4-2 atas PSS Sleman. Sang arsitek Dejan Antonik pun akhirnya memasang Samsul sebagai pemain utama kontra Bali United. Namun, ia tak bisa berbuat apa-apa, begitu juga saat melawan mantan timnya Arema Kronus di Laga Pamungkas. Memang bukan awal yang manis bagi pemain asal boconegoro ini. Namun, setidaknya ia bisa tahu gambaran tim yang akan dibelanya. Samsul Arief namanya butuh waktu ya untuk bisa berkolaborasi dengan para pemain lama. Artinya di sini Dejan Antonik harus pintar. Apa sih skema yang cocok untuk Persip dengan materi yang ada? Apa sih komposisi yang akan diturunkan dengan materi yang ada? Saya kira hanya terus menunggu untuk pemain asing, saya kira akan menghabiskan waktu ya. Lebih baik saya kalau mau jujur, mengfaatkan saja pemain yang ada, striker yang ada. Toh mereka juga bisa kalau mereka polis, toh mereka juga memiliki pengalaman panjang di tingkat nasional. Krisis lini depan ini juga diperparah dengan kondisi Yandi Sofian yang cedera usai berlaga melawat Bali United. Mantan tim Nas U23 ini harus menjalani latihan terpisah akibat cedera kaki dan lutut yang dialaminya. Beruntung, kini cederanya berangsur pulih. Pasca ditinggal Aronda Silva dan dicoretnya Marco Krasik, kini Persip hanya punya satu pemain asing, Vladimir Vujovic. Dari hasil evaluasi Bali Island Cup 2016, strategi yang diterapkan Dejan terbilang cukup pejalan lancar. Namun, tidak adanya penyerang murni membuat mereka kesulitan mencetak gol. Sang Arsitek berencana mengisi barisan depan dengan legion asing daripada pemain lokal. Ntar sekarang kenapa kita pilih asing? Karena kita harus bawa orang asing yang siap bisa bantu pemain muda. Kalau kita tidak ada orang asing, saya pikir untuk pemain muda susah sekali. Khusus buat posisi-posisi sensitif seperti yang striker atau stopper atau ini. Kalau kita lihat sekarang, sepakbol Indonesia tidak ada striker murni itu. Dulu kita ada BP, mungkin kita ada kurniawan itu. Sekarang kita tidak ada yang murni seperti dia. Teka-teki striker asing nampaknya akan terjawab dalam waktu dekat. Jika negosiasi dengan sang pemain tak ada kendala, dapat dipastikan. Pekan ini amunisi anyar maung Bandung akan segera bergabung. Ada beberapa pemain yang asing sudah datang, minimum dua. Dan puji Tuhan, puji Tuhan kalau saya bisa, saya sudah bicara sama satu pemain, tapi dia istimewa. Dan dia datang dari satu liga, dari Eropa, semua kita bisa, semua kita bisa kaget. Sambil menunggu datangnya tenaga tambahan di lini depan, amunisi baru di bawah mistar gawang sudah bergabung sejak sasa sore, Muhammad Ridwan. Keeper muda ex-persegress Gresik ini akan langsung dinilai oleh pelatih keeper Anwar Sanusi. Namun jika kurang cocok, bukan tidak mungkin Pangeran Biru akan mencari penjaga gawang lain untuk menemani Ima Dewi Rawan dan M. Nasir. Sebelum terjun di turnamen Bayang Karakab dan Indonesia Soccer Championship 2016, Dejan terus menggencot kebugaran fisik anak asuhnya. Latihan dua kali sehari sering diterapkan pelatih berkebangsaan Serbia itu dengan menu latihan yang berbeda. Bahkan, laga uji coba dipersiapkan Dejan untuk mengukur kebugaran fisik anak asuhnya. Matan pelatih Pelita Banu Raya ini juga berharap latihan yang dijalani anak asuhnya bisa berbuah manis saat menjalani turnamen yang hanya tinggal hitungan hari. Karena kita ada banyak latihan yang cukup berat dan harus ada sedikit, bukan refreshing tapi waktu untuk main itu ya. Karena game time penting untuk pemain sekarang kalau ada waktunya di atas 60 atau 70 menit. Dan kita bisa lihat fitness dia sudah di level di mana itu. Kalau kurang kita harus tambah, kalau sudah oke dan kita harus tetap. Tapi yang kedua kita bisa coba banyak variasi-variasi untuk sistemnya, banyak variasi-variasi untuk corner, semua-semua yang aspek dari sepak boleh. Of course itu untuk uji coba lagi. Dan tentu saja komposisi tim harus lengkap di masa persiapan Bayang Karangkap dan Indonesia Soccer Championship. Terima kasih telah menonton!